perang bubat merupakan perang yang terjadi pada tahun 1279 sahabat 1357 mesehi pada albat 14 yaitu pada masa pemerintahan Raja Majapahit lain huruf perang ini terjadi akibat berkelisian angkat Mahapati Kajamada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggapwana dari kerajaan Sunda di pesanggerahan bubat yang melibatkan tewasinya seluruh rombongan Sunda sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini terutama antara serat para raton serta Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang berasal dari Bali untuk para penonton diharapkan agar penonton sampai jadi keakhir agar tidak takut dan berikut ini adalah kronologi perang bubat selengkapnya perang bubat berawal dari niat Prabu Hayamuru yang ingin mempreskribusi putri dari Nabi Sunda Galuk yang bernama dihabita lokal titra resmi konon yang tertarikan babu Hayamuru terhadap putri tersebut karena pereternya sebuah lukisan sang putri di daerah Majapahit yang dilukis secara diam-diam oleh seorang peniman pertemuan itu bernama sungguh berpengkaran menurut catatan sejarah pacakaran oleh beberapa sejarawan niat pernikahan itu adalah untuk memperhatai kosa ujaraan yang telah lama putus antara Majapahit dan Sunda Raden Widjaya yang menjadi pendiri kerajaan Majapahit dianggap keturunan Sunda dari Diyah Lembutal dan suaminya yaitu Raffian Jayaterma yang seorang raja kerajaan Sunda dalam baku tanah Jawi Raden Widjaya disebut pula dengan nama Jawa sesuruh di Bajajara atas restu dari keluarga kerajaan Majapahit Prabu Hayamuru mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggha Kuwana untuk melamar dia di Tawokan mempacara pernikahan rencananya akan dilangsungkan di Majapahit namun dari pihak Dewan kerajaan negeri Sunda sendiri sebenarnya keberatan terutama mangkuk bumi yang bunyi surat-surat dipati ini karena menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat tidur tidak pantas pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin lagi tapi Raja Linggha Kewana memutuskan untuk tetap berangkat ke Majapahit karena rasa persaudaraan yang sudah ada dari-dari keluhur luar negara tersebut Raja Linggha Kewana berangkat bersama rombongan Sunda ke Majapahit dan diterima dengan baik kemudian ditepatkan di pisang gerahan bubat Raja Sunda datang ke bubat beserta permaisuri dan Putri Diyah Sitaloka dengan diiringi sedikit teraturis menurut tidur Sunda Yanak timbul Nirmahapati Kajamata untuk menguasai kerajaan Sunda karena Kajamata ingin memenuhi sumpah palapa yang kuatnya pada masa sebelum lahir buruk dan cinta tetap dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan Majapahit hanya kerajaan Sundalah yang belum dikuasai dengan maksud tersebut Kajamata membuat alasan untuk menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di pesanggeran bubat adalah bentuk penyerahan diri kerajaan Sunda kepada Majapahit Kajamata mendesak Prabu Hayamuru untuk menerima Diyah Sitaloka bukan sebagai pengantin tetapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dan pengakuan superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara Hayamuru sendiri disebutkan bimbang atas permasalahan tersebut mengingat Kajamata adalah Mahapati yang sangat diandalkan Majapahit pada saat itu kemudian terjadilah insiden perselisihan antara Utusan Lingga Buwana dengan Kajamata perselisihan ini diakhiri dengan gemati-makinya Kajamata oleh Utusan Negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tata takut dan mengakui superioritas Majapahit bukan karena undangan sebelumnya namun Kajamata tetap dalam pendiriannya sebelum Hayamuru memberikan putusannya Kajamata sudah mengerahkan pasukan Bayangkara kepesanggeran bubat dan mengancam Lingga Bumbana untuk mengakui superioritas Majapahit demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda Lingga Bumbana menolak tekanan hidup terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Kajamata dengan pasukannya yang berjumlah besar melawan Lingga Bumbana dengan pasukan pengawal kerajaan yang berjumlah kecil serta para jabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam penjual itu peristiwa itu berakhir dengan kumpulnya Lingga Bumbana para menteri kejabat kerajaan beserta segera keluarga kerajaan Sunda tradisi menyebutkan sang putri kiasi toloka dengan hati berduka melakukan pelapati penuh diri untuk menggantikan keperhatan bangsa dan negara ini sedangkan ini mungkin berikutnya oleh sekedar perempuan perempuan Sunda yang masih tersisa menjadi pesawat atau petang storywise menceritakan bahwa Hayam Muruk meratapi kematian Diyah Bitaloka Hayam Muruk menyeselkan tindakan ini dan mengirim utusan atau Dharma diaksa dari Bali yang saat itu tengah berada di Majapahit untuk menyaksikan pernikahan antara Hayam Muruk dan Diyah Bitaloka Dharma diaksa tersebut diutus untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangku Bumi yang bunyi suara surat dipati yang saat itu menjadi pejabat sementara raja negeri Sunda serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam hidung Sundayana agar diambil hikmahnya akibat peristiwa bubat ini dikatakan dalam catatan tersebut bahwa hubungan Hayam Muruk dengan Gajah Mada menjadi renggang Gajah Mada sendiri menghadapi tentangan kecurigaan dan kecaman dari pihak pejabat dan bangsawan Majapahit karena tindaknya dianggap ceroboh dan kegabah ia dianggap terlalu berani dan lancang dengan tidak mengindahkan keinginan dan perasaan sang mahkota yaitu raja Hayam Muruk sendiri peristiwa yang penuh kemalangan ini pun menandai kemulai turunnya pamur Gajah Mada sebagai maha patih karena kemudian Hayam Muruk mengatuh gerahinya tanah perdikan di Madakaripura yang saat ini berada di Propolinggo itulah salah satu cerita sejarah yang memilukan di Nusantara kita ini tapi bagaimanapun juga itu adalah masa lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati